PDIP Bersiap Buka Pintu Darurat Tulisan oleh Hersu Beno Arif, seorang wartawan senior Ada tanda-tanda yang cukup kuat, PDIP sedang bersiap membuka pintu darurat atau emergency exit Jika pesawat terpaksa harus crash landing mendarat darurat, mereka bisa segera lompat dengan selamat PDIP memang belum sepenuhnya bersiap melompat, tapi mereka sudah membuat ancang-ancang Tahapan menuju langkah tersebut telah dipersiapkan Sedikit demi sedikit mulai dijalankan Dimulai dengan pernyataan dari Mas Sinton Pasadibu Anggota Komisi 3 DPR RI itu secara mengejutkan menyebut perpu nomor satu Tahun 2020 merupakan kepentingan nyata oligarki Ini bukan perpu, ini sabotase konstitusi Kecamnya dalam melalui cuitan di akun twitternya Mas Sinton tidak menyebut secara spesifik siapa yang dia maksud dengan oligarki Sebagai pengusung utama bahkan pemegang saham mayoritas pemerintahan Jokowi Publik memahami bila ada oligarki, maka PDIP adalah pilar dan bagian utama oligarki itu sendiri Siapa yang dimaksud dengan oligarki oleh PDIP semakin jelas ketika Arteria Dahlan menyatakan kekhawatirannya Perpu akan menciptakan presiden di atas presiden Ada penguasa yang lebih berkuasa dari Presiden Joko Widodo Pujar politisi PDI perjuangan itu dalam rapat kerja dengan Ketua KPK Firly Bahuri Arteria culiga ada yang coba memanfaatkan situasi pandemi untuk mengeruk keuangan negara melalui perpu Dalam perpu nomor 1 tahun 2020, pemerintah diberi kewenangan menggunakan dana sekitar 405,1 triliun Tanpa ada pengawasan Para pengguna juga tidak dapat dipidana bila terjadi salah penggunaannya Dengan dana sebesar itu, Arteria juga ada orang atau kelompok yang ingin menguasai Indonesia secara instan tanpa kampanye Tanpa modal bisa menjadi presiden Indonesia Soal penggunaan anggaran perang melawan COVID-19, ini sebelumnya sempat memunculkan polemik antara anggota DPR RI Adian Nabi Tupulu dengan Menek BUMN Erick Thohir Adian mempertanyakan siapa yang dimaksud Erick sebagai mafia alat kesehatan Adian curiga jangan-jangan dia termasuk yang dituding Erick Erick sebelumnya menyatakan ketergantungan Indonesia pada alat kesehatan impor memberi peluang mafia beraksi Mafia mendominasi impor alat kesehatan PDIP ditinggalkan Berbagai pernyataan politisi muda PDIP di Senayan ini menunjukkan adanya gesekan dan perbedaan kepentingan antara PDI Perjuangan dengan Jokowi Pertama, PDIP sebagai pemegang saham mayoritas Jokowi ternyata memang benar tidak menjadi pengendali pemerintahan Jokowi Ada orang atau kelompok yang menjadi pengendali pemerintahan Jokowi Soal ini sesungguhnya sudah ditangkap publik dengan melihat susunan kabinet Jokowi jilid dua PDIP tidak mendapat pos yang cukup penting dan basah Benar, PDIP mendapat jatah kursi paling banyak Dari 16 kursi jatah parpol, PDIP menempatkan 5 orang kadernya Mereka adalah Kalau mau dilihat dari sisi kedekatan secara politis, PDIP juga mendapat pos jangsa agung Posisi ini di jabat ST Burhanuddin, adikandung politisi PDIP TB Hasanuddin Posisi Menteri Utama atau yang juga dikenal sebagai Trium Firat Menhan, Menlu dan Mendagri di jabat figur non-PDIP Mereka lah yang akan mengambil alif kendali pemerintahan Bila Jokowi dan Ma'ruf Amin Uzzur Dan berhalangan tetap, bukan kader PDIP PDIP ternyata juga gagal menyingkirkan dan menggantikan Luhut Bin Sar Panjaitan Yang selama ini dianggap sebagai super minister Budi Gunawan, orang dekat ketua umum PDIP Megawati Ternyata harus cukup puas dengan posisi lamanya sebagai kepala Bin Padahal Budi Gunawan berperan penting dan sangat berjasa atas kemenangan Jokowi Budi Gunawan pula yang berhasil mempertemukan Jokowi dengan Prabowo Subianto Luhut gagal berkali-kali membujuk Prabowo Kedua, PDIP tampaknya tidak dilibatkan Tidak kebagian bancakan dana COVID-19 Bahkan dibandingkan seorang staff susmilenial yang kebagian dana prakerja senilai 5,6 triliun rupiah pun mereka kalah Bukan hanya curiga, jangan-jangan sudah punya bukti Ada yang memanfaatkan dana COVID-19 untuk kampanye gratis Polemik antara Adian dengan Erick Thohir juga menyeratkan ada yang panen besar Dan ada yang tidak kebagian dari pengadaan alat kesehatan Dengan memunculkan berbagai isu itu ke tengah publik PDIP ingin memberi isyarat Mereka tidak ikut bertanggung jawab bila terjadi apa-apa pada pemerintahan Jokowi Mereka bisa cuci tangan dan melompat keluar dengan selamat melalui pintu darurat Bila pemerintahan Jokowi harus crash landing Terpaksa mendara darurat dampak dari bencana pandemi Kapan mereka mau melompat, kelihatannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat Berbagai pernyataan itu disampaikan oleh para politisi muda second layer lapis kedua Bukan para politisi senior, belum jadi kebijakan resmi partai Ibarat pemain silat, mereka diperintahkan melancarkan pukulan jurus kembang Belum menggunakan jurus mematikan Masih terbuka pintu-pintu negosiasi, tarik-menarik, build deal politik Memanfaatkan momentum pandemi PDIP tidak mungkin begitu saja melepas aset sangat besar seperti Jokowi Meminjam judul buku Andrew Ross Sorkin 2009 Yang kemudian difilmkan Too Big To Fail Jokowi terlalu besar dibiarkan gagal Dampaknya terlalu besar termasuk bagi partai banteng moncong putih itu Mereka bisa kut terseret pusaran bencana Sementara itu, PDIP juga kecewa habis-habisan sama Jokowi Pak Presiden, staff khusus milenial itu dari mana dapatnya? Dua, staff khusus milenial Presiden Jokowi Dodok Ada Mas Belfast Syahdevara dan Andi Taufan Garuda Putra Sudah angkat kaki dari Istana Negara Keduanya mundur setelah menjadi pembicaraan hangat warga Indonesia Atas dugaan melakukan praktik nepotisme PDIP sendiri tidak terlalu memusingkan pengunduran diri tersebut Mereka justru bertanya-tanya alasan dibalik keberadaan staff khusus milenial Sekretaris fraksi PDIP Perjuangan DPR RI Bambang Wuryanto Mengatakan pihaknya tidak mengetahui Secara jelas fungsi dari staff khusus milenial di Istana Saya enggak tahu kenapa ada staff khusus milenial yang tahu Presiden Ucap Bambang Ketua Komisi 7 DPR RI ini menjelaskan suatu negara harus ada kepala negara atau kepala pemerintahan Tugas Presiden melakukan eksekusi dengan didukung oleh birokrasi atau jaringan kekuasaan dalam menyelesaikan masalah Bukan malah staff khusus milenial yang melakukan eksekusi hingga menyuruh camat sejawa melakukan kerjasama dengan perusahaannya Staff khusus datang ke kecamatan itu bukan organisasi Dia tidak menerapkan organisasi Dia tidak paham organisasi Jadi kalau orang menyelesaikannya dengan diri sendiri itu omong kosong Kurang pengetahuan organisasinya Ujarnya Seharusnya mereka tunduk kepada birokrasi dalam menyelesaikan masalah Tambahnya Pihaknya ingin mengetahui secara detail apa background seluruh staff khusus milenial Presiden Joko Widodo tersebut Hingga bisa berada di Istana Negara Saya ingin tahu background organisasi staff khusus milenial itu dari mana dapatnya Belajar organisasi kepemerintahan dari mana Orang yang tidak berorganisasi terus jadi staff khusus Presiden Salah itu Orang dia dimintai untuk beri masukan ke Presiden malah eksekusi Jelasnya Terima kasih kerana menonton!